Ehem, Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama meyong di IM Station Semuanya luar biasa hari ini dan saya sangat bangga Tetapi Hemina, tolong kembalikan receive sensemu, jika kamu tidak berusaha dengan keras kita akan kesulitan nantinya Faktanya, saya tahu kamu mengalami kesulitan untuk membuktikan kemampuanmu Karena hanya bermain sebagai pemain pengganti, tanpa pernah melakukan attack sedikit pun Tapi tetap kamu harus melakukan yang terbaik yang kamu bisa Uri Kobi, jadi Kobi ini adalah julukannya buat Hemin men ya Uri Kobi atau Hemin kita telah menahan dengan baik sejauh ini dan mari kita lakukan yang terbaik di masa depan Dan ada beberapa reply-annya nih ya Hemin, should come back quickly Kobi, aku yakin kepadamu Kobi, kembalilah secepatnya Oke Saya merasa Hemin tidak seperti ini ketika bermain sebagai starting player Itu tidak mudah ketika kamu masuk sebagai pemain pengganti Ya benar sih ya, sejak Hemin ini sebagai cadangan atau sebagai pemain pengganti Performanya cenderung menurun ya Atau mungkin bisa dicoba nih untuk di pertandingan selanjutnya Hemin dimainkan sebagai starting player-nya atau dimainkan sejak awal ya Mungkin performanya akan membaik kembali, ya siapa tahu ya Semakin Kobi atau Hemin ini shaky atau Goyah Maka semakin pula Gia dibutuhkan di musim depan Oke, jadi untuk kontraknya Hemin di Red Spark musim depan itu berakhir bro Apakah diperpanjang atau tidak, kita masih belum tahu Sementara kalau kita lihat dari performanya Hemin di akhir-akhir ini cenderung menurun ya Sebaliknya Gia itu improve nih, terutama untuk defense-nya Resifisiasinya meningkat, bahkan beberapa kali melakukan dig nih Saya tidak bisa menunggu untuk Hemin kembali Saya rasa Gia harus diberi waktu untuk istirahat Tapi adakah pemain selain Hemin untuk menggantikannya? Hemin bagus sejauh ini, tapi ketika dia masuk sebagai pemain pengganti Resifnya sangat goyah Tapi sejak dia masuk sebagai pemain bertahan Sepertinya dia kehilangan kepercayaan dirinya Hemin, berusahalah selanjutnya Dan ada beberapa replay-annya atau balesannya Saya masih yakin kepada Hemin Hemin, cheer up Saya senang ketika melihat Hemin Tapi kemanakah Hemin yang dulu? Berkurangnya jam terbang sepertinya membuat dia kehilangan sentuhannya Aku harap dia bisa kembali lebih baik Oke, jadi memang bener men ya Saat Hemin masuk sebagai pemain pengganti Itu lebih sering sebagai pemain bertahan Atau di belakang nih Sedangkan posisi dia itu adalah sebagai outside hitter Harusnya ya dikasih kesempatan lah untuk nyerang ya Biar kepercayaan dirinya itu kembali lagi nih Sebagai seorang outside hitter Gia, mari bersama-sama lagi untuk tahun depan Aku ingin melihatmu lagi di tahun depan ya Oke, dan ada beberapa replay-annya Tolong pertahankan squad ini Let's go, satu season lagi bersama dengan Mega, Gia, dan Suyong Gia, tolong tetap di sini Oke, itu adalah harapannya fans ya Untuk tetap mempertahankan nih squad dari Red Spark yang sekarang Minimal Mega, Gia, dan Suyong nih dipertahankan Waduh Poin Gia dan Lee Suyong hari ini sangat tinggi Sementara Lee Suyong melakukan cover dengan sangat baik Lee Suyong efisiensi serakannya tidak terlalu baik Malahan receive-nya sempat goyah Bener men ya Di set kedua, receive-nya dari Lee Suyong itu agak kacau Tetapi sepanjang permainannya berhasil kembali lagi ke performanya nih Lee Suyong Mega dan Gia datang lebih dulu dan pulang juga lebih dulu Sementara Suyong datang terlambat dan pulang terakhir Kalian punya balance yang bagus, hahaha Tapi tiga kemenangan sangat luar biasa Dan beberapa replay-nya Tidak, seharusnya mereka datang dan pulang bersama-sama Hahaha Ini adalah tim yang sesungguhnya Oke, itu adalah komentarnya mengenai Kemistrinya dari tiga orang ini bro Mega, Gia, dan Suyong Saya selalu takut ketika Mega akan melakukan service Hahaha Tapi kayaknya hari ini Mega gak ada service error bro ya Entah kalau mau yang lupa bro Saya berterima kasih kepada OH ya Atau Outside Heater nih Yang hari ini bekerja dengan keras Suyong dan Gia receive defense dan attack yang luar biasa Terima kasih semuanya Oke Bagaimana Gia memanggil Suyong dengan sebutan Suyong Kapten Orni Waduh Jadi Biasanya men ya Itu dipanggil dengan satu julukan nih Bisa dengan Suyong Kapten Atau dengan Suyong Orni aja Tapi Disini Gia digabung bro ya Suyong Kapten Orni Jadi itu agak lucu nih Buat offense-nya gitu ya Hehehe Yedra Oke Jadi Yedra tuh kayak panggilannya Hey guys gitu ya Tapi lebih ke panggilan senior ke juniornya Atau ke panggilan yang lebih muda gitu guys ya Yedra Tunjukkan kemampuanmu saat kamu dikasih kesempatan Apakah kamu ingin bermain sebagai starter? Oke Jadi Memang bener men ya Kemarin itu hampir semua pemain Itu dimainkan bro ya Termasuk debutnya dari dua ruki ya Ada Kang Dayon dengan Fak Sun Ok nih Oke jadi kalau dikasih kesempatan Tunjukkan nih Biar nanti Dimainkan juga Ya kan Hehehe Ini tampak seperti drama Sun Ok sebagai pencetak skor terakhir Posisi yang diberikan kepadanya Dari pemain senior Seorang ruki yang menyelesaikan permainan Ini bener-bener tampak seperti sebuah drama Oke Jadi kemarin kalau gak salah Si Sun Ok itu gantiin Kapten ya Atau Giam Yang lupa ya Jadi gantiin pemain senior nih Hehehe Setiap kali hal seperti ini terjadi Aku sangat tersentuh Terakhir kali ada Jisoo Dan sekarang Sun Ok yang mengakhiri permainan Oke Jadi Memang bener men ya Terakhir kali nih Di lawan yang sama Ya lawan Papers juga Di ronde keempat Itu ada Jisoo yang debut Yang juga mencetak skor kemenangan nih Dan hari ini Ada Kwak Sun Ok yang juga debut Yang juga mencetak skor kemenangan nih Weh Selamat Selamat Hehehe Kim Chena Kelarang tahun 96 Ada Eun Jin Kelarang tahun 99 Jisoo Kelarang tahun 2003 Cho Hyosho Tahun 2004 Dayon 2005 Dan Sun Ok 2005 Apa-apaan ini Hahaha Oke Jadi ini adalah line up ya Pemain yang dimainkan di set keempat terakhir kemarin guys ya Dan Hanya tersisa Eun Jin nih Sebagai pemain intinya bro ya Yang lainnya itu adalah pemain cadangan semua bro Hehehe Apakah bocah-bocah ini sebagai receiver lainnya Waduh Hehehe Oke Jadi kemarin men ya Di garis receive-nya Atau garis pertahanan Itu ada Choi Hyosho Kang Dayon Sama Kwak Sun Ok nih Dan ketiga pemain ini adalah bocil semua men ya Kelarang tahun 2004 Dan tahun 2005 nih Jadi Masih sekitar 19 tahun semua bro Hehehe Oke Bocil semua guys ya Eee Wow Sun Ok Mengakhiri permainan dengan skor debut pertamanya Itu sangat luar biasa Sun Ok Kamu sangat spesial Waduh Hehehe Bagaimana bisa memberikan bola terakhir kepada Magne Oke Jadi Magne itu adalah julukan buat yang termuda guys ya Untuk mengakhiri permainan Oke Careta nih Kerja bagus Oke Jadi mungkin ini udah di setting ya Udah di instruksikan oleh Ko Hejin Untuk ngasih bola ke Son Ok gitu ya kan Biar Dapet pengalaman yang berharga gitu men Waduh Mungkin gitu ya kan Hehehe Saya penasaran siapa yang memfilmkan Victory Cam hari ini Semua pemain yang biasanya memfilmkan Victory Cam berada di lapangan Son Ok TV Hyusho TV Jisoo TV Semuanya keluar di lapangan Waduh Hehehe Oke Jadi biasanya men ya Ada tiga orang ini nih ya Si Jisoo Atau gak si Hyusho Atau gak si Son Ok nih Yang bawa GoPro ya Setiap permainan berakhir gitu men ya Dan kemarin semuanya tuh bermain di lapangan Jadi siapa nih yang menggang kamera ya Dan kalau gak salah tuh kemarin tetep men ya Si Son Ok nih yang menggang GoPro nih Waduh Hehehe Oke Jadi siapa nih selanjutnya yang bakal menggang GoPro lagi nih men Oke Jadi itu bro ya Beberapa komenternya dari netizen di Korea Melalui forum The Kodi Gimana nih pendapat kalian ya Komen-komen di bawah Kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya